Intinya kami mengucapkan terima kasih peran serta daripada masyarakat sehingga pencurian ataupun pelaku kejahatan yang ada di Simelu bisa terungkap. Syederalun kasus pencurian baterai tower yang terjadi di Kabupaten Simelu mengakibatkan terganggunya jaringan telepon maupun internet di Simelu berhasil diungkap oleh Polres Simelu. Dalam konferensi pers yang dipimpin Kabupaten Simelu AKBP Sujoko, didampingi Kabupaten Simelu, Kompol Arifin, dan turut dihadirkan diskomensasi Melu, Misrahuddin, pada Rabu 18 Oktober 2023, sebanyak empat tersangka telah diamankan dalam kasus tersebut. Atas perbuatan para tersangka, diancam hukuman pasal pencurian yakni pasal 362 junto, pasal 363 ayat 1 ke 4 dari KUH pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Untuk barang bukti yang kami amatkan terkait masalah baterai tower, yaitu untuk sementara kita amatkan dua tang besi yang berwarna oranye, warna hitam, ada di depan, satu buah kunci besi berwarna silver, satu lembar screenshot bukti transfer dari rekening PSI, dan satu lembar muka penjualan barang pada tanggal 30 September 2023. Dan di sini kita lihat ada lima baterai tower yang sempat kita amatkan. Atas kejadian tersebut juga, kami menerapkan pasal yaitu pasal pencurian 362 junto, pasal 363 ayat 1, Dari Simulu, Sari Mulyasno, SerampiNews.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.